Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bersemangat Hari ini kita berjumpa kembali di pelajaran Civic and Social Studies Hari ini kita akan belajar tentang Tokoh-tokoh pergerakan nasional dan peranan sumpah pemuda Seperti apa sih atau siapa saja sih tokoh-tokoh pergerakan nasional? Sebenarnya ada banyak tokoh-tokoh pergerakan nasional Tapi misalnya hanya akan menjelaskan beberapa tokoh saja Dan juga seberapa besar sih peranan sumpah pemuda dalam kemerdekaan Indonesia Yuk kita smark bersama Yang pertama ada tokoh Raden Ajen Kartini Coba kita sejenak menyanyikan sedikit saja di lagu R.A. Kartini Ibu kita Kartini Putri sejati Putri Indonesia Harum namanya Nah itu sebaik terlaku tentang R.A. Kartini Berapa, betapa R.A. Kartini itu mempunyai semangat yang tinggi Mempunyai jasa yang besar dalam perjuangan Indonesia Siapa sih sebenarnya Raden Ajen Kartini? Jadi Raden Ajen Kartini beliau adalah tokoh emansipasi wanita Atau tokoh emansipasi perempuan Intinya bahwa Raden Ajen Kartini itu memperjuangkan Ingin sekali memperjuangkan supaya perempuan itu mempunyai peran yang sama dengan laki-laki Artinya bisa mempunyai peran, bisa mengembangkan potensi seperti halnya laki-laki Karena saat itu perempuan itu hanya mempunyai keterbatasan Dan ingin sekali perempuan itu lebih percaya diri Misalnya yang ingin jadi dokter bisa menjadi dokter Yang ingin menjadi guru bisa menjadi guru Jadi mereka bisa mengembangkan potensinya Tanpa meninggalkan Misalnya yang sudah menikah Tanpa meninggalkan pojiban mereka Karena itu R.A. Kartini Mendirikan sekolah perempuan pribumi Pada tahun 1905 Dia juga mendirikan sekolah di rumahnya di Rembang Nah anak-anak R.A. Kartini Beliau adalah selain dia tetap berjuang untuk kemajuan perempuan Indonesia Beliau juga suka menulis Jadi menulis artikel, menulis surat Dan beliau menulis surat-surat ini untuk teman-temannya yang ada di Belanda Dalam suratnya itu menceritakan tentang kemajuan pendidikan Atau intinya tentang pendidikan perempuan Nah anak-anak tadi beliau pada tahun 1904 Beliau meninggal dunia Dan surat-surat yang dikirimkan kepada teman-temannya yang ada di Belanda itu Kemudian dibukukan Jadi ada yang membukukan Buku itu berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang Nah nana selain R.A. Kartini Ada Dewi Sartika Beliau juga adalah termasuk tokoh yang memperjuangkan kaum perempuan Yaitu mendirikan sekolah istri Dan juga mendirikan sebuah terkumpulan wanita bernama Pengasak Budi Betapa R.A. Kartini dan Dewi Sartika ingin sekali Perempuan-perempuan di Indonesia menjadi perempuan yang maju Yang penemu semangat Yang mau mengembangkan potensinya Nah selain itu Jaki Hajar Dewantoro Jaki Hajar Dewantoro mempunyai nama asli Raden Mas Warti Surya Ningrat Bersama dengan Ganu Dirjas Dewa Budi atau Dowseker Dan Cipta Manggun Kusumo Beliau mendirikan industri partisifik organisasi Mereka bertiga ini kemudian disebut dengan tiga serangkai Dan beliau juga mendirikan perguruan taman siswa Dan yang apa namanya hal yang penting untuk kita ketahui bersama Bahwa Wakil Hajar Dewantoro itu Diberi julukan Bapak Pendidikan Nasional Karena beliau orang yang sangat berjuang untuk pendidikan di Indonesia Selain itu ada Dr. Sutomo Beliau mendirikan Budi Utomo Jadi beliau adalah salah satu pendiri dari Budi Utomo Jadi merupakan organisasi pergerakan kebangsaan modern pertama di Indonesia Yang dibentuk tanggal 20 Mei 1908 Itu Dr. Sutomo Selain itu didirikannya Budi Utomo itu Sebenarnya untuk apa? Untuk mempertinggi derajat bangsa Indonesia Mempertinggi keluhuran Budi orang Jawa Jadi Sutomo itu bercita-cita memakmurkan perbedaan Antara orang yang kaya dan orang miskin Jadi beliau ingin supaya tidak ada perbedaan Jadi ada persamaan dan persaudaraan Jadi tidak membedakan antara yang kaya dan miskin Yang terpelajar ataupun rakyat biasa Karena beliau ya sekali bahwa Ketika sudah ada persamaan seperti itu Maka perjuangan akan berhasil Selain itu ada siapa lagi? Ada Ahmad Dahlan Beliau juga adalah termasuk tokoh bergerakan nasional Yang beliau mendirikan Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta Dan tujuannya Muhammadiyah adalah mengajarkan agama Islam sesuai dengan Al-Quran dan Hadis Selain Ahmad Dahlan ada lagi Wahid Hashim Nah beliau merupakan anak salah seorang pendiri organisasi juga Yaitu organisasi Nahdlatul Utang Ulama Nah Wahid Hashim ini kemudian 4 tahun kemudian menjadi Atau bergabung ke wadah NU dan beliau yang mengembangkan NU Ya tujuannya apa? Untuk membantu ketika ada berbagai persoalan tentang bangsa Indonesia saat itu Kemudian ada Kiai Haji Saman Budi Jadi Saman Budi ini beliau yang mendirikan Serikat Dagang Islam di Solo pada tahun 1911 atau 1911 Yang tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menghidupkan perekonomian para pedagang Indonesia Dan membantu anggotanya yang melalui kesulitan Jadi harapannya perekonomian Indonesia itu semakin maju Jadi para pedagang-pedagang itu semangat dan ekonominya semakin maju Nah anak-anak kalau tadi sudah ada tokoh-tokoh pergerakan nasional Kita beralih ke Sumpah Pemuda Seperti apa sih Sumpah Pemuda itu? Dan sebenarnya bagaimana peran Sumpah Pemuda itu dalam mempersatukan bangsa Indonesia? Nah anak-anak jadi para pemuda yang tergabung dalam organisasi pemuda Jadi mereka punya kegerisahan pengen nih Supaya perkumpulan-perkumpulan yang masih berdiri sendiri itu Kemudian berkumpul menjadi satu perkumpulan yang melebur menjadi perkumpulan nasional Jadi enggak lagi berdiri sendiri Maka kemudian pada tanggal 2 Mei 1926 diadakan rapat besar pemuda Yaitu yang dikenal dengan Kongres Pemuda I Nah saat itu ya ada yang dari Jawa disebut dengan Jom Jawa Kemudian ada yang dari Sumatera Ada Sumatera Nenbon, ada yang dari Ambon Kemudian ada dari Batak dan lain-lain Yang itu sifatnya masih daerahnya masing-masing Kemudian sebetulnya tujuannya apa dalam Kongres Pemuda I ini? Yaitu intinya memahamkan persatuan dan kebangsaan Dan kemudian memperhat hubungan Jadi berkumpul itu untuk sama-sama satu visi Bahwa kita itu harus mempunyai semangat persatuan yang sama Dan pada Kongres Pemuda I ini dibembon oleh Muhammad Tabrani Nah apakah Kongres itu hanya berhenti di sini saja? Jadi dalam Kongres Pemuda I ini kemudian ada kelanjutannya pada Kongres Pemuda II Nah seperti apa Kongres Pemuda II? Yaitu Kongres Pemuda II ini masih ada memang lanjutan dari Kongres Pemuda I Yang dilaksanakan 27 Oktober 1928 Nah ini dihadiri oleh sekitar 750 peserta Nah yang itu adalah organisasi-organisasi pemuda tadi Yang pada Kongres Pemuda I ini dilanjutkan dengan Kongres Pemuda II Yang inti dari hasilnya itu apa? Nah nanti kita bahas bersama Tapi sebelumnya bahwa pada saat Kongres Pemuda II ini Ada seorang wartawan yang beliau menciptakan lagu Indonesia Raya Dia menyanyikan lagu Indonesia Raya Memainkannya itu dengan violanya Yaitu bernama W.R. Supratman Jadi ini pertama kali diperdengarkan lagu Indonesia Raya Dan Kongres Pemuda II ini menghasilkan satu keputusan yang penting Yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda Nah bunyinya seperti apa? Tapi sebelumnya perlu kita bahas bersama bahwa Sumpah Pemuda itu intinya apa? Yaitu satu musa, satu bangsa, dan satu bahasa Jadi kita merasa menjadi satu kesatuan Yang dengan dicetuskan Sumpah Pemuda itu menjadi jelas Arah perjuangan bangsa Indonesia Yaitu apa? Untuk mencapai kemerdekaan Bahwa ternyata untuk mencapai kemerdekaan Kita perlu persatuan Kita perlu bareng-bareng Tidak sendiri-sendiri Nah Sumpah Pemuda ini anak Bahwa kami putra dan putri Indonesia Kita mengaku bertumpah darah saat yang satu tanah air Indonesia Kami putra dan putri Indonesia Mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia Kami putra dan putri Indonesia Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia Ya jadi ini benar-benar dari tanah air, bahasa, kemudian bangsa Kita melebur, kita mengaku bahwa kita itu satu Yaitu Indonesia Itu tadi anak-anak Jadi kalau kita tadi sudah belajar tentang tokoh-tokoh pergerakan Bagaimana mereka berjuang untuk Indonesia Sampai kemudian pada satu detik itu Sumpah Pemuda Bagaimana Sumpah Pemuda itu memberi semangat kita Untuk meraih kemerdekaan Itu anak-anak mudah-mudahan bermanfaat Apa yang sudah bisa saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb